Wujudkan Harmonisasi Kodim 1507 Somlaki Gelar Komsos Bersama Komponen Masyarakat Dalam upaya mewujudkan hubungan yang harmonis, Kodim 1507 Somlaki menggelar kegiatan pembinaan komunikasi sosial dengan komponen masyarakat mengusung tema bersama merawat kebinekaan mencegah intoleran. Acara ini berlangsung di Ruang Makodim 1507 Somlaki, Rabu 24 Juli. Dihadiri berbagai toko agama, toko masyarakat, toko adat, dan pemuda dari wilayah Kabupaten Kepulauan Tanibar. Pasiter Kodim 1507 Somlaki, Abdul Rashid Rahakbau dalam sambutannya menegaskan tujuan acara ini adalah sebagai forum silaturami yang mempersatukan berbagai komponen masyarakat untuk menyatukan visi dan misi dalam membangun bangsa dan negara, khususnya di wilayah bumi Duan Lulat. Melalui acara ini diharapkan terjalin hubungan yang lebih harmonis antara Kodim 1507 dengan komponen masyarakat guna mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat di wilayah. Selain itu dapat terwujud rasa cinta tanah air, wawasan kebangsaan, serta kesadaran bela negara bagi seluruh lapisan masyarakat. Rahakbau juga menekankan tanggung jawab atas keselamatan bangsa tidak hanya berada di tangan TNI, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Lebih dari itu, kegiatan ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya merawat kebinekaan dan mencegah intoleransi. Tujuan komunikasi sosial yang dibangun ini untuk melihat, meninjau kembali apa yang kita sudah rasakan, apa yang kita sudah laksanakan, lalu ada hasilnya, hasilnya mungkin dari kelompok yang ada dalam kegiatan komunikasi sosial sendiri. Sehingga terjadi semacam evaluasi bahwa mungkin yang sudah dilaksanakan kemarin kurangnya apa, terus yang lebihnya apa, kekurangan, kelebihan itu yang nantinya ke depan untuk tidak boleh terjadi kekurangan. Pada kesempatan yang sama, Berhak Bau menyampaikan pesan kepada seluruh warga KKT untuk menyukseskan Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah serentak November mendatang agar berlangsung dengan aman tanpa ada gangguan dan hambatan. Warga juga diingatkan untuk tidak terprovokasi dengan berbagai informasi yang tidak benar, yang berdampak memicu kondisi keamanan yang tidak kondusif. Terima kasih telah menonton!